Intro Setelah satu hari menghilang, akhirnya jasad riski pemuda berusia 22 tahun berhasil ditemukan warga dan petugas Basarnas Tanjung Balai dan BPBD Asahan. Keluarga korban yakni kakak korban histeris dan tak kuasa menahan tangis melihat adiknya yang ditemukan sudah terbujur kaku dan tak bernyawa. Jasad korban ditemukan 500 meter dari titik korban hanyut dengan kondisi tersangkut di kayu. Selanjutnya warga bersama petugas langsung mengevakuasi korban, kemudian dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Kemarin kan semalam, ada rajian merobah. Sama-sama ada yang dikejar, tiba-tiba yang dikejar itu lari ke jombolan-jombolan yang sedang bermain game. Di abangkan nangayam pangenggolan. Jadi karena lari, lari langsung melakukan posisi kan gitu. Tahu itu posisi meleparkan jombaan, juga harus jangan menari lagi, jangan menari lari. Jadi kerjutanlah orang bersenai, dia yang tak timbul, tapi kalau mandi kan itu. Ketika itu orang burah, di lokasi sebenarnya. Rame, rame. Semua berhampuran lah. Berhampuran. Berhampuran. Korban ditemukan di mana, Bang? Korban diketemukan sekitar 500 meter dari titik TKP jatuh, ya? Itu ditemukan oleh warga itu, ya? Ya, banyak diketemukan, korban diketemukan oleh warga. Dilapor ke kita dan kita evakuasi langsung ke rumah duka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rasyu Trido, Triubrata TV. Salam, Triubrata. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.